Salah satu titik pemantauan hilal dilakukan di Masjid Raya Hashim Asyari, Jakarta Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MGN, Sarah Rohendi dari Masjid Raya Hashim Asyari. Selamat sore, Sarah. Seperti apa persiapan Rukyatul Hilal di sana? Ya, Fera, ada juga permisah saat ini bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1444 Hijriah memang dilakukan sidang isbat dan di mana sebelumnya nanti akan dilakukan pemantauan hilal atau Rukyatul Hilal terlebih dahulu. Dari pesitraya Hashim Asyari, Jakarta Barat, persiapan sudah mulai dilakukan untuk melihat hilal. Kalau bisa dilihat di belakang saya ada sejumlah peralatan yang digunakan. Ini ada Theodor, Theodolit maksud kami ada juga teleskop dan juga terdapat namanya Rubu Mujayab. Nah, ketiga alat ini memiliki peran yang sama, memiliki fungsi yang sama yaitu sama-sama untuk melihat hilal pada saat matahari terbenam nanti. Nah, kalau kita melihat dari ketiga alat ini memang tidak mengurangi efektivitas dari pemantauan hilal dari Masjid Raya Hashim Asyari. Yang membedakan adalah bagaimana cara pengoperasian dari ketiga alat-alat tersebut. Kalau melihat alat Theodolit ini dipergunakan untuk membidik secara tepat, hilal secara manual. Sedangkan kalau untuk teleskop ini membidik hilal secara otomatis. Sedangkan kalau Rubu Mujayab ini sebuah alat berbentuk seperempat lingkaran ini dipergunakan untuk mengetahui arah matahari ini berada di sebelah mana. Nah, sejauh ini baru seperti itu persiapan yang dilakukan dan juga nantinya akan ada 20 peruket atau pemburu hilal yang nantinya akan melihat hilal pada saat matahari terbenam atau pada jam 17.51 waktu Indonesia Barat nanti. Fera